Halo moms, hari ini saya mau unboxing cetakan kue talam yang saya beli lewat online Dan kebetulan paketnya sudah sampai Saya mau coba lihat cetakan talamnya seperti apa Apa sesuai dengan yang saya butuhkan apa tidak ya Oh iya, sebelumnya cara packingnya rapih banget nih Dalamnya juga menggunakan kardus lalu luarnya dibungkus dengan plastik Nah seperti ini paketnya Oke moms, saya penasaran nih dalamnya seperti apa Mending langsung kita buka aja ya Aku bukanya menggunakan gunting Sepertinya toko ini amanah sekali Dan saya salut dengan cara packingannya benar-benar aman Mungkin untuk mengurangi resiko barang rusak ketika dalam perjalanan Jadi moms tidak usah khawatir barang moms rusak ya Disarankan juga sih untuk jika moms ingin belanja lewat online Cari toko yang amanah ya moms Cara pengemasannya aman seperti ini Ternyata pas aku buka Di dalam packingannya itu Cetakan kuenya satu persatu Dilapisi dengan bubble Dan ini benar-benar keren banget sih menurut aku Tokonya Ini aku beli cetakan talamnya Dua ukuran yang besar dan yang kecil Oh iya Bubble-nya pun gratis Tidak usah kita beli lagi loh Aku hanya bayar cetakannya saja Dan kebetulan waktu itu Sedang gratis ongkir 12-12 Jadi aku buru-buru check out dong Biar gak usah bayar ongkirnya Coba aku buka ya Dan ini yang aku buka Cetakan talam ukuran kecil Aku beli seharga 7 ribuan Dan isinya 1 lusin Cetakannya sih sesuai harga Dan sepertinya bagus sekali Seperti ini cetakannya Lalu saya mau buka yang ukuran besarnya Ini di packing Menggunakan bubble-nya Lumayan tebal ya Jadi aman untuk cetakannya Nah yang besar ini Aku beli seharga 9 ribu Jumlahnya sama 1 lusin Coba kita hitung lengkap apa tidak ya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Nah lengkap berarti ya Tidak ada yang kurang Nah coba moms kita ukur diameter cetakan talam besarnya Berapa Ternyata diameter atasnya sekitar 5 cm Lalu kita ukur cetakan talam kecil Diameter atasnya berapa Dan untuk cetakan talam kecil Ternyata diameter atasnya kurang lebih sekitar 4 cm Nah kemarin saya sempat beli cetakan talam juga Ternyata beda bahannya Yang pertama kali saya beli bahannya agak tipisan Beda dengan yang baru saya beli bahannya agak tebalan Seperti ini Dan di belakang cetakannya ada logonya HK ya moms Nah untuk yang tebal ini bahannya food grade ya moms Jadi aman untuk digunakan Nah cetakan talam ini bisa digunakan juga untuk membuat cetakan puding telur cepluk Sebagai saran jika moms ingin membeli di online Moms lebih baik membeli seperti ini cetakannya ya Ini cetakannya warnanya agak mengkilat dan bahannya tebal Nah itu saja penjelasan dari saya untuk unboxing cetakan kue talam Semoga bermanfaat ya Dan sampai jumpa untuk unboxing cetakan kue selanjutnya Oh iya jangan lupa subscribe channel youtube mama kreatif Klik lonceng untuk mengikuti notif selanjutnya Klik menyukai video dan share sebanyak banyaknya Terima kasih